Pasca dikeluarkannya surat peringatan peneritiban pedagang kaki lima oleh Wakil Rektor II Universitas Andalas, pada Jumat 4 Maret 2022, UNAN telah melarang PKL untuk berjualan di lingkungan kampus. Rian Naizola, salah satu pedagang kaki lima, mengaku telah ada etikat dari pihak PKL, dibarengi lembaga KAN dan mahasiswa dari BEM untuk melakukan audiensi dengan pihak UNAN, namun gagal dikarenakan WR2 sedang tidak berada di tempat. TKL yang tertahan oleh Satpamunan akhirnya manggal di sekitar gerbang, UNAN menunggu kepastian. Itulah minta ke anugerah pimpinan UNAN, gimana kami, kalau seandainya dikasih tempat atau gimana, biar kami siap ngontrak. Kurang enak lah, seharusnya dengan bentuk ini sekarang ini, dikasih solusi sama ini, seandainya untuk sementara dilipurkan pedagang PKL dulu, nanti kalau ada kebijakan BEM mimpin UNAN, kalau dikasih tempat, baru jualan, itu baru enak. Kalau bentuk ini gimana, kami harus mencari bantuan, keanakan, terus adik-adik BEM kan. Kalau kami menilai KBJKM pemerintah UNAN, bagi setiap pihak saja. Memang dari sebelum didirikan UNAN ini, kan ada perjanjian, dibolehkan anak cucu kami mencari makan di sini. Berarti abang sudah lama jualan di UNAN ini? Udah 12 tahun. Udah 12 tahun. Harapan kami kalau dapat, dapat lagi jualan di UNAN. Masalah mata pencarian kami semata-mata di UNAN. Hingga berita diturunkan belum ada kepastian akan nasib PKL untuk berjualan di lingkungan kampus. Kelis Lutiti Sari dan Afri Haikil melaporkan dari Padang Sumatera Barat untuk Genta Andalas.